Intro Halo, selamat datang di channel perempuan di kota Ini adalah pembacaan buku pertama saya Mohon maaf ya kalau ada salah intonasi maupun ejaan kata Oke, langsung mulai aja ya Buku pertama dalam buku reading ini adalah Bliss, karya Catherine Littlewood Prolog sejumput sihir Ketika musim panas pada ulang tahunnya yang ke-10 Rosemary Bliss melihat ibunya mengaduk halilintar ke dalam semangkuk adonan Dan mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa orang tuanya menggunakan sihir di toko roti Bliss Pada bulan itu, Kenny, putra bungsu keluarga Calhoun yang berusia 6 tahun Berkeliaran di gardu listrik yang terbuka di stasiun kereta Dia menyentuh tombol yang salah dan nyaris tersengat listrik Serangan itu tidak menewaskannya Namun cukup kuat untuk membuat rambutnya berdiri kaku Dan menyebabkannya dirawat di rumah sakit Ketika ibu Rose, Purdy, mendengar kabar bahwa Kenny sedang koma Dia langsung menutup toko roti dan berkata Tak ada waktu untuk membuat kue Lalu mulai bekerja di dapur Dia tidak mau disuruh makan ataupun tidur Dia terus bekerja selama bermalam-malam Ayah Rose, Albert, mengawasi adik-adik Rose Sementara Rose memohon kepada ibunya Agar diizinkan membantu di dapur Namun Rose malah diberi tugas keluar Pergi ke kota untuk membeli bahan-bahan tambahan Seperti tepung, coklat pekat, atau vanili tahiti Akhirnya pada minggu sore Saat badai terdahsyat sepanjang musim panas Melanda tempat tinggal mereka di Kalamiti Falls Diiringi gemuruh halilintar Dan hujan lebat yang menghantam atap rumah Bagaikan dilempari batu Purdy mengumumkan Inilah saatnya Kita tidak bisa meninggalkan anak-anak, sahut Albert Apalagi saat badai seperti ini Purdy mengangguk tegas Kalau begitu, kita tidak punya pilihan lain Selain mengajak mereka semua Purdy menoleh dan berteriak ke lantai atas Anak-anak saatnya jalan-jalan Rose terceguk karena gembira Saat ayahnya memasukkan dia Saudara-saudara lelakinya Serta adik perempuannya yang masih balita ke mobil van Bersama stopless besar Yang terbuat dari kaca biru usang Hujan berangin mengguncang roda mobil van itu Dan nyaris mendorongnya keluar jalur Tapi Albert berusaha keras mengendalikan mobil Agar dapat tiba di puncak bald man's peak yang tandus Albert memarkirkan van Lalu bertanya kepada istrinya Kau yakin harus melakukan ini? Purdy melonggarkan tutup stoplessnya Kenny masih terlalu kecil Setidaknya aku harus mencoba Purdy membuka pintu mobil dengan kakinya Dan bergegas keluar menembus hujan Rose mengawasi ibunya yang terhuyung-huyung Mendatangi pusat amukan badai Tepat di tengah lahan terbuka Ibunya menarik tutup stopless Dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke atas kepala Saat itulah halilintar muncul Dengan suara krak yang menghentikan aliran darah Kilat pertama membelah langit jadi dua Dan langsung masuk ke stopless Seluruh dataran tinggi itu menyala Dan tiba-tiba ibu Rose tampak bersinar-sinar Seakan dia tercipta dari cahaya Mama teriak Rose Dan menghambur ke pintu mobil Tapi Albert menahannya Belum saatnya kata Albert Letusan kilat muncul lagi dan lagi Setelah itu Rose tidak tahu lagi Apakah dirinya dibutahkan oleh cahaya tersebut Atau oleh air matanya Mama isak Rose Kemudian pintu mobil van terbuka lagi Dan ibunya masuk ke dalam mobil Ibunya basah kuyuk dan aroma tubuhnya Persis seperti roti panggang yang gosong Tapi dia sama sekali terlihat tidak terluka Rose memandangi isi stopless itu Dan melihat ratusan urat alus Yang meretih dan berpendar-pendar biru Ayo kita pulang sahut purdi Ini bahan terakhir Sesampainya di rumah Anak-anak diharuskan masuk ke kamar tidur Tapi diam-diam Rose tetap bangun Dan mengawasi ibunya bekerja Purdi berdiri di atas mangkuk logam Berisi adonan lembut berwarna putih Dengan hati-hati dia menempatkan stopless tadi di atas mangkuk Lalu membuka tutupnya Pendaran kecil biru itu tumpah dari stopless Dan meliuk-liuk bagaikan ular Mengubah segalanya menjadi warna kehijuan yang bercahaya Purdi mengaduk adonan itu dengan sendok dan berbisik Elektro korekto Kemudian dia menuangkannya ke dalam loyang Dan memasukkannya ke oven Dia menutup pintu oven Dan berkata tanpa menoleh Kau mestinya sudah tidur Rosemary Blaise Malam itu tidur Rose tidak nyenyak Mimpinya dipenuhi halilintar Ibunya yang memancarkan sinar listrik oranya Dan menggoyang-goyangkan jari kepadanya Menyuruhnya tidur Pagi harinya Purdi meletakkan roti tersebut ke piring Menambahkan frosting dari kantong semprot Dan berteriak kepada Albert Ayo kita pergi Purdi melengkungkan satu jari kepada Rose Kau juga Kemudian Rose, Purdi, dan Albert Pergi ke rumah sakit tempat Kenny dirawat Rose tak akan mengira Kondisi Kenny sangat parah Jika melihat keadaan luarnya Sedikit lebih tenang daripada biasanya Sedikit lebih biru daripada orang normal Tapi beberapa mesin yang tampak mengerikan Tersambung dengan tubuhnya Dan denyut jantungnya berdetak lemah Di ruangan kecil itu Ibu Kenny mendongak Mendongak melihat Purdi blis Dan tangisnya pun pecah Sudah terlambat untuk kue-kuenya Purdi Katanya Namun Purdi hanya mengampiri Kenny Dan belahan mengusatkan remah kue Ke mulut anak itu Untuk beberapa saat Tak ada yang terjadi Lalu muncul Suara menelan yang amat pelan Purdi menyelipkan segumpal kue Ke mulut Kenny Kali ini lidah Kenny bergerak Dan terdengar suara menelan Yang lebih keras Kemudian Purdi menjejalkan Segumpal kue penuh Ke mulut Kenny Dan rahang anak itu Seolah bergerak dengan sendirinya Kenny mengunyah Dan menelan Dan sebelum membuka mata Dia berkata Kau punya susu? Sejak itu Rose menyadari Bahwa gosip-gosip itu benar Kue-kue dari toko roti Follow your bliss Memang ajaib Kedua orang tuanya Meskipun tinggal di kota kecil Dan hanya memiliki Satu mobil mini van Serta terkadang mengenakan tas pinggang Adalah ahli sihir dapur Rose mau tak mau bertanya-tanya Apakah aku juga akan menjadi Ahli sihir dapur? I hope you enjoy the video Thanks for watching And don't forget to like and subscribe Bye